Ready to go Halo guys, semangat lagi bersama gue di channel Agoro Firman Oke, jadi di video ini kita akan mereaction sebuah video yang diaktifis dari channel youtube putih abu-abu Dari judul videonya itu namanya Sinatron vs Realita Namun dari thumbnailnya ini seperti ini Oke, jadi langsung saja tanpa menunggu waktu lama kita akan coba mereaction videonya Penasaran? Yuk kita lihat video, cuplikan video berikutnya Oke, ini dia videonya Ini baru gue download tengah malam jadi ya Jadi langsung saja kita lihat videonya Hai gengs, sebelum nonton jangan lupa subscribe ya Aduh, panas ya? Ya Allah, si abangnya cekup banget Ya Allah, inikah beda darimu yang kau turunkan untukku? Benar-benar Ini Adegan romantis sih Tapi gak tau kenapa Tumpah ngakak Tadi yang pas suatu reaction ini Yang Karin sama Cheryl Iya Iya Oke lah lanjut Cucuk-cucuk Ya Allah, si abangnya cekup banget Ya Allah, inikah beda darimu yang kau turunkan untukku? Ya, itu tadi bagian sinetronya Sekarang bagaimana dengan realitanya, kita lihat Ngegas dong Ngegas dong Memang kalau misalnya ada orang peleng Gak lihat jalan misalnya lagi cita-cita sendiri sama orang-orang tiga gitu Terus tiba-tiba ada orang yang apa namanya tadi Gak sengaja menobrol orang sampai jatuh Itu malah biasanya itu disalah-salahin Biasanya yang misalnya Woi, woi, gak punya mata apa Lihat-lihat dong kalau jalan Wah banyak sini ngapain gitu Kalau bisa lagi doang, gak asal kali Tapi, Biasa lo Biasa lo sama Eh, ini-ini mereka ya Woi,nya bantu lawan mereka jadi sinetron Main sinetron Terus, oh iya Main asap, main yang ini Di sinetron-sinetron aja deh itu Biasa deh, siar Oke lanjut-lanjut Jadi ceritanya gini guys Tadi Untuk yang sinetron itu masih melanjutkan Yang acting tadi Yang bapak-bapak Nyalain bapak-bapak Karena gak lihat jalan Terus tadi ada kejadian kayak gini Malah gak tau kenapa Yang tengah Malah Ngedorong yang di pinggir Tadi yang Yang satu nyusup ke semak-semak Yang satu nyusup ke tembok Terus malah di tengah-tengah jalan Terus lihat motor tadi lewat Oh kok malah gak menghindar gitu loh Malah teriak-teriak Itu yang bikin gue heran sih gitu ya Kalau misalnya sinetron-sinetron gitu Jadi ya Ya Terserah Mereka sih sutradaranya Mau bikinnya video gimana Oke Tepat dah lama ngobrol Kita lanjut aja Guys Bentar-bentar Tadi gue lihat Bukannya si Teh Risma Itu Lihat Yang tengah tadi Siapa ya namanya Si Karin atau si Teril ya Yang udah dia Oh si Karin Si Karin Itu yang teriak-teriak Itu Reaksinya itu cuma kayak gini doang Nggak ada Reaksi Takut-takutnya gitu Biasa aja Jadi Gimana ya Agak fail sedikit Tapi Masalah lah ya Tapi banyak loh juga yang nonton Nggak apa-apa Kita lanjut aja Videonya Makanya Neng Kalau misalnya jalan Itu jalan-jalan di tengah Kalau orang-orang Indonesia itu Jalannya itu di sebelah kiri Tapi Kalau di luar Kalau di luar negara sih beda ya Ada juga loh Yang berjalan itu di sebelah kanan Mobil Sepeda motor Terus sepeda Terus sepeda Seorang-orang berjalan itu semuanya Berjalanannya di sebelah kanan Tapi kalau di Indonesia Motor Terus mobil Sepeda Sama pecah kaki Sama Gendal-gendal yang lain Itu kalau berjalan itu di sebelah kiri Itu emang Sudah peraturan dari pemerintah sih Tapi nggak tahu ya Siapa yang membuatnya Oke kita lanjut aja Masa bakso kodian di karibuan Terus apa Lepas Oh 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 Kuat pengen pipis kebelut Pipis dulu ya Ow Kau kenapa? Sakit? Sakit Sumpah Ini kebanyakan drama sih Walaupun kaki meja aja Udah Kesakitannya Luar biasa gitu Ya Emang ya Kalau skanaris kodada itu Nggak bisa Apa Jika ngeguga juga Sama kayak penilaian sama juri ya Oke kita lanjut Tapi kita lanjut ke Bagian mana dulu Karena ini lagunya Khawatir nanti copyright sih Oke kita lanjut disini Duh Kuat pengen pipis kebelut Pipis dulu ya Hahaha 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 Ini gak jadi gak apa-apakan Baru amat kalian maaf Hahaha Gak ada aja ya Iya Pasien Ini nih guys Gini nih Kalau Kebanyakan orang Kalau misalnya ada kecelakaan itu Gue suka ditertawain gitu Gue juga suka heran diri loh Kalau misalnya Ada orang Mengalami musibah Mengalami kecelakaan gitu Bukannya nolongin Bukannya Bantuin Kok malah ditertawain gitu Ini sama aja Sama Istilah gini Tertawa di atas Pendidikan orang lain Jadi Kita sih gak boleh kayak gitu ya Kita misalnya ada banyak Orang kecelakaan Ada orang Mengalami musibah Ada orang Timpa apa-apa gitu Ya kita harus nolongin lah Sesama Manusia Kita juga harus menolong Harus membantu Orang yang susah Membantu pada orang-orang yang membutuhkan Jangan sampai Bukannya orang susah Aku malah diketawain Kan Ya Kasian juga sih Kasian yang korban Itunya sih Kalau sakit mah gak sebarap Tapi Gerai-gerai ejekannya Dari malunya Minta ampun Gue bisa cerita gini Karena gue pernah ngalamin guys Jadi ya Kita Lupain aja Ya kita buat pelajaran aja sih Kalau Misalnya Ada musibah tadi Kita harus menolong Oke Kita lanjutkan lagi Videonya Jahat emang Jahat Jahat Ini mau Udah kenyang sendiri tuh Tiga pentol Pasu besar Buat mereka berdua Sampai ini Gak boleh dituri ya guys Nih Udah Kelewatan sih Udah Lebay Kalau misalnya Ada musibah sedikit Misalnya Misalnya Kejepit pintu Itu Apalagi Bagusnya lagu Yang kayak tadi Tapi gue gak mau lanjutin Karena nanti Kawati kena Kopi Rek Oke Mungkin kita Skip aja Lanjut ke Sini Ini Dicari Lebih ketawa Oke Relatingnya Seperti apa Kok pada tidur sih Nangis Nangis dong Mereka banget Udah Tangannya Kejepit Tangannya Kalau basunya Udah diabisin Sumpah Ini Jahat banget Ketika betul Basu Mereka berdua Emang Kalau mereka Emang RB Kalau istilah Orang Jawa Itu namanya Raybadogan Oke Next Kok basunya Dihabisin Kau gak tau Malah diabisin Dasar temen gotoh diri Si Ceril pasti nyalahin si Risma Padahal aku juga ikut makan Heh Kok kamu nyalahin aku sih Kan kamu juga ikut makan Heh Kamu denger suara aku Ya iya Aku denger Iyaw Karim Risma Tunggu pembalsanku Eh benda 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 guys Benda guys Nih Tiga cewek Nih Udah punya ilmu Bisa mendengar suara hati orang loh Kayak di Sinetron putri itu pangeran Dimana Putri ini punya Kelebihan Bisa mendengarkan Suara hati dari orang lain Kecuali ibunya sendiri Enak kenapa sih Jadinya Gak berbicara gitu ya Tapi kalo di Sinetron itu sih Si Pangerannya Dia tuh gak tau sih Dia bisa Dengerin Suara hati orang lain Sampai kayak Rizky Kayak temen-temennya lain lah pokoknya Oke next Mungkin ini videonya udah mau habis Jadi Abis Oke Dah habis guys Halo Ternyata Oke guys Mungkin itu aja Video dari gue Semoga videonya Menghiburkan kalian semua Dan Kalian Kalo misalnya Nonton video aslinya Kalian bisa Cek link yang ada Di deskripsi bawah Oke Terima kasih Jangan lupa like Kalo kalian suka Dengan video ini Share video ini Sebanyak-banyaknya Milih ke temen-temen kalian Yang kurang tua kalian Terus Kemudian Comment Kalian mau request Apa Untuk video ke depannya Dan jangan lupa Subscribe channel ini Oh ya Atifin notifikasinya Bangkal Kalo misalnya Kalo update video baru Sampai jumpa di next video See you next time And Bye Sampai jumpa di video